Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya ingin sharing proses perakitan CNC Ini gambarnya sudah jadi Saya buat menggunakan fricket Di sini bisa terlihat model 3 dimensinya Jadi nanti bisa terbayang lah Kira-kira CNC nya jadinya akan seperti apa Bagi teman-teman yang ingin atau berminat mendapatkan file fricket ini Bisa request di kolom komentar Ini saya share free CNC yang saya buat ini Rencananya nanti mungkin akan saya buat menggunakan kayu Supaya murah Memang sih kekuatannya lebih rendah dari kalau pakai logam Biasanya menggunakan aluminium Tapi sebenarnya tergantung objek yang akan dikerjakan Prinsipnya adalah bahwa rangkanya itu harus lebih kuat dari objek yang akan dikerjakan Jadi kalau misalnya framenya dari logam Itu biasanya memang untuk mengerjakan benda-benda dari logam Sedangkan rencana saya Ini nanti CNC ini akan saya gunakan untuk mengerjakan Atau untuk membuat kerajinan kayu yang kecil-kecil Seperti gantungan kunci Huruf kayu Nomor rumah Dan sejenisnya Jadi saya rasa dengan prinsip bahwa Frame itu harus lebih kuat dari objeknya Karena objeknya kayu Jadi framenya dari kayu sudah cukup Walaupun sebagian besar framenya nanti dibuat dari kayu Tapi demi menjaga kepresisian Mungkin nanti beberapa komponen mekaniknya Seperti rail dan penggerak-penggerak lainnya Itu tetap menggunakan komponen-komponen standar yang digunakan untuk membuat CNC Oke kita lihat Kira-kira nanti Proses perakitannya seperti apa Mungkin Di sini sudah ada beberapa komponen Nah ini ada rangka dasarnya Mungkin pertama-tama nanti akan Saya buat rangka yang Terdiri dari Balok kayu Ini balok kayu dan papan Ini ukurannya 80 x 70 cm Kemudian nanti akan Saya pasang railnya Ini aluminium profile Aluminium profile Yang tipe 20 x 20 V-slot Kemudian nanti Steppernya Akan dipasang di belakang Dan lead screwnya Melintang seperti ini Kemudian karena Aluminium profile ini kan nanti dibebani ya Dibebani objeknya Jadi mungkin saya kasih penguat Nah ini Ini terbuat dari kayu juga Dua-duanya Dan untuk pelindung lead screwnya Saya gunakan kayu juga Nah ini rangka Bagian bawahnya Seperti ini kira-kira Nanti di Di rail ini Akan kita pasang Roda dan Padnya ya Pad tempat objek Diletakkan Kemudian untuk bagian Verticalnya Nanti kanan kiri Kita beri Frame seperti ini Kemudian kita pasang Rail juga Aluminium profile Ini nanti Gerakan Sumbu X nya Ke kanan ke kiri Via Rail ini Nah supaya kuat Aluminium profile ini Kita Kasih Dudukan Papan ya Yang cukup lebar Nah ini Ini nanti kita Kencangkan ke sini Ini ada lubang-lubang Mur Nanti Kita Kencangkan ke papan Supaya Rail nya Kokoh Kemudian Yang Vertical ini Yang Frame vertical Akan kita Kuatkan Seperti ini Kita beri Penguat Oke kemudian Stepper nya Kita pasang Bisa di kanan Bisa di kiri ya Ini kebetulan Ini kebetulan saya pasang Di kanan Yang di kiri juga Lubangnya sudah Saya sediakan Ini Nanti sebenarnya Tergantung Penempatan Space nya Dimana Kalau kita butuh Space yang Luas di kanan Berarti Stepper nya Kita pasang di kiri Oke untuk Sumbu Z Kita lihat Kita lihat Oh ya yang tadi Lead screw nya Belum Ini Nah ini Nanti Lead screw yang Sumbu X Kira-kira Melintang Seperti ini Yang Sumbu Z Mungkin Standar Standar Seperti CNC Pada umumnya Ada Plat nya Ini Nanti Yang bergerak Ke kanan Ke kiri Ini ada Roda nya Kemudian Nanti ada Untuk dudukan Shave nya As nya Ini atas Bawah Seperti ini Ini kita pasang Stainless Shave nya Ini Ini rencananya Saya akan Pakai yang 12mm Supaya Kokoh Kemudian Nanti Stepper nya Kita pasang Di atas Ini Stepper Kemudian Nanti Ada Tempat Spindle Nah Disini Dan Holder nya Spindle Holder nya Ini Juga Mungkin Akan Saya Buat Dari Kayu Karena Mungkin Tergantung Dari Spindle Yang Dipakai Nanti Bisa Pake Spindle Standar Atau Pake Router Yang Jelas Nanti Kayu Nya Akan Menyesuaikan Nah Kira Kira Mungkin Seperti Itu Nanti Proses Prakit Ini Mungkin Tidak Detil Tadi Ada Beberapa Seperti Roda Itu Tadi Tidak Bisa Digambarkan Oke Oke Nanti Teman Teman Sekali Lagi Apabila Berminat Dengan File FreeCAD Ini Bisa Request Di Kolom Komentar Nanti Ikan Saya Kirim Tapi Tentu Saja Teman Teman Harus Punya Software FreeCAD Dulu Jadi Bisa Download Gratis Jadi Install Baru File Ini Bisa Dibuka Ini Nanti Dimensinya Bisa Dibuat Nanti Ada Di FreeCAD Ini Ada Drawing Jadi Bisa Kelihatan Dimensinya Panjang Berapa Lebar Berapa Tebal Berapa Ada Disitu Semua Oke Mungkin Kita Lanjut Ke Eksekusinya Oke Ini Sudah Saya Siapkan Bahan Bahan Untuk Merakit CNC Cukup Banyak Ini Sudah Saya Kelompokkan Jadi Tiga Kelompok Ini Yang Kelompok Pertama Adalah Bagian Framenya Atau Kerangkanya Semuanya Terbuat Dari Kayu Kemudian Yang Ini Bagian Mekanik Nanti Adalah Bagian Bagian Yang Bisa Bergerak Dan Yang Ketiga Adalah Bagian Elektronik Atau Kelistrik Kalikannya Oke Kita Lihat Satu Persatu Dari Ujung Untuk Bagian Framenya Yang Semuanya Terbuat Dari Kayu Disini Ada Tiga Jenis Kayu Yang Digunakan Ini Pertama Yang Warnanya Kerem Kayu Pines Kemudian Yang Warnanya Coklat Kayu Mahoney Dan Ada Multiplex Kayu Lapis Oke Ini Yang Dari Paling Kiri Ini Ada Balok Kayu Ukuran 4x8 cm Sudah Kita Potong Sepanjang 70 cm Ini Kalau Di Pasaran Itu Dijual Per Batang Satu Setengah Meter Terus Harga Rp20.000 Jadi Kita Potong Jadi Dua Jadi Dua Batang Gini Harganya Rp20.000 Kemudian Yang Ini Ada Lembaran Papan Pines Ini Kalau Di Pasaran Sepanjang Satu Meter Itu Harganya Rp8.000 Jadi Disini Kita Butuh Satu Dua Tiga Ini Dua Tapi Ini Berasal Dari Satu Kayu Empat Lima Ini Dua Juga Berasal Dari Satu Lembar Dan 6 Jadi Disini Kita Butuh 6 Lembar Jadi Satu Balok Dan 6 Lembar Kayu Pines Kalau Yang Ini Tadi Harganya Rp20.000 Kalau Ini Rp8.000 Kali 6 Berarti Rp48.000 Jadi Untuk Kayu Pines Kira-kira Rp68.000 Kemudian Kayu Mahoni Ini Kebutuhannya Paling Hanya Sepanjang Setengah Meter Papan Yang Tebal 2 Senti Kemudian Lebarnya 20 Senti Itu Hanya Butuh Setengah Meter Jadi Kalau Cari Di Pasaran Agak Susah Biasanya Carinya Di Tukang Tukang Mebel Harganya Relatif Jadi Mahal Tapi Kita Emang Butuhnya Hanya Setengah Meter Ini Harganya Setengah Meter Kira-kira Rp30.000 Dan Yang Multi Kebetulan Sini Saya Pakai Yang Bekas Jadi Karena Ada Bungkaran Meja Jadi Saya Potong Sebenarnya Kebutuhannya Multiflex Tebal 18 Mili Itu Butuhnya Seperempat Lembar Jadi Yang Ukuran 60 X 120 Jadi Kalau Saya Hitung Kebutuhan Kayunya Disini Itu Kira-kira Rp200.000 Kira-kira Ya Dan Nanti Mungkin Kalau Teman-teman Apa Bisa Motong Dan Melobang Sendiri Dan Peralatannya Cukup Ini Bisa Sesuai Dengan Gambar Tapi Disini Saya Kemarin Order Ke CNC Supaya Akurat Itu Onkos Kira-kira Rp50.000 Untuk Bagian Mekaniknya Ini Hampir Semua Komponen Yang Komponen Yang Umum Digunakan Untuk Merakit CNC Ini Yang Pertama Ada Lumine Profile Ukuran 20 X 20 Tipe V Slot Ada Empat Buah Kemudian Ini Ada Linear Biring Ukuran 12 Millie Ada Empat Buah Juga Kemudian Ini Ada Kopling Ini Namanya Kopling Ada Tiga Buah Ini Ada Pillow Blok Biring Satu Buah Dan Ini Ada Roda Cukup Banyak Jadi Ini Ada 16 Buah Ini Roda Plastik Pom Poli Oksid Methilin Ini Cukup Keras Plastik Pom Terkenal Keras Ukuran Roda Ini Lobang Ini 5 Millimeter Ini Ada Nut Nut Nanti Yang Masuk Lead Screw Ini Ukuran Lobang Ini 8 Millimeter Ini Ada Stuff Atau As Ini Ukuran 12 Millimeter Kemudian Ada Tiga Buah Lead Screw Untuk Masing Masih Aksis Ini Kita Gunakan Untuk XZ Jadi Kita Butuh Tiga Kita Lihat Satu Satu Ini Yang Untuk Alumin Profile Ini Panjang Totalnya Tiga Meter Ini Ada Empat Buah Dua 70 Senti Dua 80 Senti Jadi Totalnya Adalah Tiga Meter Ini Kalau Di Pasaran Harganya 800 Per Sentimeter Sehingga Untuk Tiga Meter Yang Jadi Rp240.000 Untuk Yang Aluminium Profile Kemudian Yang Bearing Ini Harga Perbuahnya Rp23.000 Kemudian Ini Untuk Pilo Block Bearing Ini Harganya Rp20.000 Ini Ada Kopling Butuh Tiga Buah Juga Ini Masing Rp20.000 Juga Ini Rodanya Juga Satu Buahnya Rp20.000 Jadi Kali 16 16 Kali Rp20.000 Rp320.000 Sendiri Untuk Rodanya Nah Untuk Nut Ini Tipe Antic Backless Ini Harga Per Buahnya Adalah Rp50.000 Tiga Buah Rp150.000 Nah Ini Yang Soft Atau As Ini Per Sentimeternya Itu Harganya Rp1.000 Jadi Ini Dua Buah Panjangnya Rp50.000 Masing-masing Rp25.000 Rp20.000 Jadi Rp50.000 Per Senti Harganya Rp1.000 Jadi Untuk Dua Batang Ini Harganya Rp50.000 Nah Ini Yang Untuk Leadscrew Ini Cukup Mahal Ini Per Sentinya Harganya Rp2.200 Jadi Disini Yang Satu Rp80.000 Yang Satu Rp70.000 Dan Ini Rp25.000 Jadi Ini Panjangnya 1 meter Rp75.000 Dikali Rp2.200 Hampir Rp350.000 Ini Tiga Batang Jadi Kalau Saya Hitung Total Ini Untuk Yang Bagian Mekanik Yang Ada Di Meja Ini Itu Serga Rp1.350.000 Rp1.350.000 Oke Kita Ke Bagian Yang Ketiga Yaitu Bagian Elektronik Disini Gak Terlalu Banyak Yang Pertama Ada Stepper Tiga Buah Jadi Dua Besar Satu Kecil Yang Besar Ini Tipe Nema 23 Sedang Yang Kecil Nema 17 Ini Untuk X Ini Untuk Y Dan Untuk Z Kemudian Ada Driver Driver Stepper Masing Masing Stepper Satu Jadi Untuk Besar Kita Gunakan Yang Ungu Yang Kecil Kita Gunakan Yang Merah Yang Ungu Ini Tipenya DRV 8825 Sedangkan Yang Merah Ini Tipenya A 49 88 Bedanya Hanya Masalah Kemampuan Arus Jadi Kalau Yang Ungu Ini Karena Ini Besar Ini Bisa Sampai 3 Ampere Sedangkan Yang Merah Hanya Sampai 2 Ampere Kemudian Untuk Otak Kita Gunakan Arduino Nanti Software GRBL Kita Upload Disini Dan Ada CNC Shield Nanti Kita Masukkan Soketnya Sudah Sesuai Dengan Soket Arduino Ini Namanya CNC Shield Dari Arduino Jadi Nanti Kita Masukkan Sini Dan Ini Drivernya Juga Nanti Ada Disini Kemudian Ini Ada Bluetooth Modul Nanti Koneksi Laptop Nya Akan Kita Gunakan Bluetooth Dan Ini Ada Relay Ini Relay Untuk Mendalikan On-Off Dari Spindle Atau Router Dan Ada Kabel Nema Ini Ada Tiga Buah Stepper Yang Saya Gunakan Sini Second Karena Harga Stepper Cukup Mahal Yang Baru Jadi Saya Gunakan Yang Second Tiga 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 Ini Di Pasaran Untuk Yang Tipe Seperti Ini Harganya Rp80 Dan Sedangkan Yang Kecil Harganya Rp60 Jadi Jauh Kalau Harganya Baru Untuk Drivernya Ini Yang Ungu Ini Harganya Rp20 Rp20 Sedangkan Yang Merah Rp15 Rp Kemudian Kemudian Yang Arduino Kit Harganya Rp60 Rp60 Pasaran Sedang Gantuk Shield Ini Sebenarnya Isinya Hanya Soket Ini Cukup Murah Jadi Rp25 Rp60 Bluetooth Modul Cukup Mahal Juga Rp45 Rp Hc06 Kalau Di Pasaran Namanya Hc06 Dan Ini Ada Relay Ini Cukup Murah Juga Harganya Hanya Rp15 Rp Ini Kabel Nema Ini Satu Buahnya Rp15 Kalau Di Pasaran Dan Untuk Power Supply Mungkin Bervariasi Ini Karena Pakai Power Supply Seperti Ini Harganya Cukup Murah Kalau Ini Rp75 Tapi Kalau Yang Sebaiknya Pake Yang Casing Aluminium Harganya Kira-kira Kalau Spek Ini 5 Atau 10 Amper Pakai Yang 24 Volt Itu Harganya Rp125 Rp Jadi Untuk Bagian Elektronik Ini Yang Ada Di Meja Ini Yang Termasuk Yang Harga Second Itu Kira-kira Rp 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 250.000 Oke Jadi Kira-kira Bahan CNC Yang Ada Di Meja Ini Kalau Kita Hitung Tadi Kayunya Kira-kira Rp 200.000 Terus Mekaniknya Kira-kira Rp 1.350.000 Jadi 1.550.000 Tambah Bagian Elektronik Itu Rp 550.000 Total Total Yang Ada Di Meja Ini Kira-kira 2.1 Juta Kira-kira Oke Sekarang Kita Langsung Rakit Saja Kira-kira Kira-kira Untuk Rodanya Sendiri Ini Ada Baut 5 Mili Kita Masukkan Kemudian Kita Kasih Mur Dan kita Kencangkan Dan kita Beriring Lalu Kita Masukkan Ke Sini 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 kemudian untuk relnya kita masukkan ke sini kita siapkan baut 5 untuk penguatnya selamat menikmati oke setelah rangka dasarnya selesai berikutnya mungkin kita kerjakan dulu yang sumber Z terima kasih 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 nanti terima kasih 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 karena terima kasih 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 terima kasih